Cuma disini nih, main game gak pake ribet. Download Christian Play. Jalan yang terbaik, gimana caranya menggagalkan pernikahan Reva sama Boy? Deal? Oke? Oke. Deal? Terus, sekarang kau harus apa-apa? Tenang dulu ya, calon menantu Mama Hilda yang ganteng. Oke? Reva! 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 Hei, Putra. Kamu itu kenapa sih? Bisa gak punya sopan santun sedikit? Jangan teriak-teriak. Ini rumah ya, bukan hutan yang kayak Tarsan kamu bisa teriak-teriak, Putra. Tan, Tan. Hmm? Aku harus ngomong sama Reva sekarang juga. Oh, gak bisa. Reva udah tidur. Tan, ini penting, Tan. Aku bener-bener harus ngomong sama Reva. Karena Reva mau nikah sama Boy. Hah? Serius kamu? Reva mau nikah sama Boy? Tan, Reva itu calon istri saya. Dan Reva gak pantas sama Boy. Dia cuma pantasnya sama saya. Bentar, 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 bentar. Reva! Bentar, pussh! Bisa gak kamu sedikit calm down? Masalahnya, kamu dapat informasi dari mana? Kalau Reva sama Boy itu akan menikah. Masalahnya, Mas Benny gak pernah cerita apa-apa soal Reva sama Boy mau nikah. Aku dapat informasi dari Deyan. Kata Deyan, Reva mau nikah sama Boy. Atau jangan-jangan aku mau nutupin dari aku? Tante pura-pura gak tau. Iya. Tante janji sama aku. Kalau Tante mau buka hatinya Reva buat aku, Tante inget gak? Mas Benny kok gak pernah cerita sih soal ini ke saya. Oh, apa jangan-jangan Reva sama Mas Benny juga sengaja nutupin pernikahan Boy sama Reva dari Mama Hilda? Reva! Bentar, Reva sama Mas Benny emang habis jengukin Deyan, tapi, oh, atau jangan-jangan yang Deyan ngomong itu bener ya? Tante, aku gak akan biarin ini semua terjadi. Makanya aku sekarang mau ketemu sama Reva dan Om Benny. Aku mau ngomong sama mereka. Oke, 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 oke Putra. Just calm down. Inhale. Exhale. Kamu harus tenang dulu ya. You know what? I'm on your side. Mama Hilda ada di pihak kamu. Masalahnya, Mama Hilda juga gak setuju kok. Kalau Boy sama Reva sampai menikah. Gini, kita tenang dulu. Kita pikirin jalan yang terbaik. Gimana caranya menggagalkan pernikahan Reva sama Boy? Deal? Oke? Oke. Deal? Terus, sekarang kau harus apa-apa? Tenang dulu ya, calon menantu Mama Hilda yang ganteng, oke? Tenang. Aku gak nyangka ternyata kenyataannya kayak gini. Sekarang apa yang harus gue lakuin? Ketemu Kak Putra dulu? Atau gue balik nemuin Marvel buat bahas semua ini? Kayaknya, lebih baik gue nemuin Marvel dulu. Karena sebelumnya Marvel bilang kalau tas dia ini isinya dokumen penting. Ternyata isinya data identitas Kak Putra dan surat keterangan adopsi dari Pantiasuhan. Gue harus ke rumah Boy lagi. Lynn, Flo. Wajar gak sih kalau gue itu ambisius? Karena dari kecil, apapun yang gue pengenin, gue pasti dapet. Makanya, kalau ada satupun yang gue gak bisa dapetin, gue bakal kesel banget. Jadi, gue bakal lakuin apapun, supaya yang gue pengenin itu bisa terwujud. Gimanapun caranya. Keren. Gue salut sama lo, Deal. Karena lo gak pernah nyerah. Dan lo itu udah beruntung banget. Lo lahir, udah tajir melintir. If you want to do something, ya lo tuh gak harus pusing gitu. Setuju? Iya dong. Amanda. Gimana? Tuh, di pinggir jalan. Gue punya rencana seru. Apa? Gue bakal ngerjain Amanda. Tapi kan Amanda adanya Putra. Serius mengerjain dia? Gue gak peduli. Karena, Amanda itu bagian dari Warrior. Terus, dia selalu belain Raya. Pokoknya, gue bakal ngerjain Amanda. So, what do you want? Kita kesana. Yuk. Oke, gue setuju. Dan kita langsung serang Amanda. Guys, ya let's go. Sayang, ini Mondi, Ian, Jerry, sama Vino udah dateng. Kita putus dulu ya, teleponnya. Nanti aku lanjut lagi deh. Aku telepon kamu lagi kalau aku langsung gang, ya. Iya, sayang. Ingat, take care. Hati-hati. Karena aku sayang banget sama kamu. Ya. Udah dulu ya. I love you too. Hey, sayang. Iya, Pak. Kenapa? Boleh Papa masuk? Boleh. Ada apa, Pak? Apa? Apa yang ngomong kamu enggak? Enggak, kok. All right. Sebenarnya, Papa tuh penasaran banget loh. Sama kata-kata kamu tadi ketika kita jengukin, Deanne. Kamu bilang, kamu mau ketika hari bahagia kamu, Deanne ada juga. What does that mean? Apa itu berarti kamu dan Boy sudah benar-benar siap untuk menikah? Hmm? Levalina Amara. Perasaan aku dari awal ke kamu enggak akan pernah berubah. Cinta aku ke kamu enggak pernah berkurang sedikit pun. Aku mau kamu percaya bahwa aku seserius itu sama kamu. Aku yakin hati aku udah milih bahwa kamu adalah calon pendamping hidup aku. Kamu adalah wanita yang akan melahirkan anak-anak aku. Kamu bersedia atau enggak untuk melanjutkan sisa hidup berdua bersama aku. Kalau kamu senyum-senyum seperti itu, kayaknya feeling papa benar, Deanne. Kamu sama gue udah benar-benar siap untuk menikah, ya? Iya, Pak. Insya Allah. Wah. Papa beneran enggak nyangka, loh. Kalau kamu sama Boy ternyata udah siap untuk menikah. Karena terakhir kali papa tanya ke kalian untuk melanjutkan kehubungan yang lebih serius, Boy bilangnya belum siap. Iya, Boy sih sempat nanyain lagi soal kesedihan aku. Makanya aku minta doa aja ya dari papa. Doain semoga semuanya berjalan dengan lancar. Sayang. Papa itu selalu mudah akan yang terbaik buat kebahagiaan kalian. Sayang. Terima kasih, ya, Pak. Terima kasih. Ay, Terima kasih.